Pemirsa PT. MNC Energi Investment TBK menggelar rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar biasa. Para pemegang saham menyetujui perseroan melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak-banyaknya sejumlah 2,5 miliar lebar saham lebih. Serta menyetujui perubahan susunan direksi dan komisaris perseroan. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan PT. MNC Energi Investment TBK yang digelar di I News Tower, Jakarta, pemegang saham menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan tahun 2022 serta menyetujui tidak adanya pembagian deviden. Perseroan juga menyetujui penambahan modal guna memperkuat struktur permodalan perseroan dan modal kerja di sektor pertambangan yang dikelola oleh entitas perseroan baik langsung maupun tidak langsung. Menyetujui untuk penambahan modal perseroan melalui mekanisme penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak-banyaknya sejumlah 2,523,822,150 lembar saham kepada investor-investor termasuk kepada pemegang saham perseroan. Pada RUPS luar biasa, para pemegang penyetujui perubahan susunan jajaran direksi dan komisaris sebagai upaya meningkatkan kinerja perseroan. Dari Jakarta, Riki Anwardi, I News melaporkan.